Intro Mantan Presiden Sri Lanka Gotabaya Raja Paksa mengklaim dalam surat pengunduran dirinya bahwa ia telah mengambil semua langkah guna mencegah krisis ekonomi di negaranya Sebagai informasi, Raja Paksa akhirnya mengirimkan surat pengunduran diri yang diterima Parlemen Sri Lanka pada Jumat 15 Juli 2022 lalu Hal ini terjadi usai Raja Paksa melarikan diri ke Maladewa dan mendarat di Singapura Dalam suratnya, Raja Paksa menyebut bahwa krisis keuangan Sri Lanka selama ini berakar pada salah urus ekonomi bertahun-tahun sebelum masa kepresidenannya Kondisi ini diperburuk pandemi COVID-19 yang secara drastis mengurangi kedatangan turis dan kiriman uang dari pekerja asing Atas peristiwa ini, Parlemen Sri Lanka telah menggelar rapat untuk memulai proses pemilihan presiden baru pada Sabtu 16 Juli 2022 Kemudian, Parlemen akan kembali menggelar rapat pada Selasa 19 Juli 2022 untuk menerima nama-nama calon presiden Adapun pemungutan suara untuk memutuskan presiden baru akan berlangsung pada Rabu 20 Juli 2022 Saat ini, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wikremesinghe yang merupakan sekutu Raja Paksa telah dilantik menjadi pelaksana tugas presiden Pada Sabtu lalu, Wikremesinghe mengatakan akan menerapkan program bantuan menesak untuk menyediakan bahan bakar, gas, hingga bahan makanan bagi penduduk Sri Lanka Ia juga berjanji akan berdialog dengan para pengunjuk rasa terkait penanganan korupsi akut di negara tersebut Lebih dari 100 polisi dan personel keamanan dengan senapan serbu juga telah dikerahkan di jalanan menuju Parlemen Sebagai informasi, aksi protes di Sri Lanka telah berlangsung selama berbulan-bulan dan mencapai puncaknya pada 9 Juli lalu Para pengunjuk rasa menyalahkan dinasti keluarga Raja Paksa dan sekutunya atas inflasi yang tidak terkendali, kekurangan barang pokok, hingga korupsi di Sri Lanka Diketahui, keluarga Raja Paksa telah mendominasi politik di Sri Lanka selama bertahun-tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!